Fenomenologi telah membuka jalan terhadap upaya-upaya baru dalam memahami realitas yang sebelumnya dianggap tidak memungkinkan dalam wacana filosofis sebagai hal yang bisa dimengerti dalam batas-batas pengetahuan manusia, diantaranya adalah agama. Agama secara fenomenologis dapat dipahami sebagai salah satu gejala yang menampakkan diri dalam pengalaman manusia. Kajian-kajian antropologi bahkan menekankan bahwa agama adalah aspek tak terpisahkan dalam perjalanan peradaban manusia sejak awal sampai saat ini. Secara sosiologis agama menjadi salah satu norma penting dalam tatanan kemasyarakatan. Dan selanjutnya dalam bidang fisikoanalisis bahkan walaupun ini mungkin dalam perspektif yang negatif tapi Freud itu juga menunjukkan adanya pengaruh agama terhadap kejiwaan individu. Artinya fenomena agama ini juga menjadi sesuatu yang tidak begitu saja bisa diabaikan. Baik dari perspektif yang lebih kepada posisi netral, positif atau negatif seperti itu. Dari berbagai khasana keilmuan tersebut terlihat bahwa agama sebagai fenomena memang tidak hanya dapat dipelajari secara teologi saja. Fenomenologi agama mendorong kajian lebih luas dan mendalam terhadap berbagai aspek yang melekat pada agama sebagai fenomena. Tentunya juga termasuk kurban sebagai bagian yang sangat penting dari agama itu sendiri. Terutama kalau kita bicara soal pemahaman tentang fenomenologi agama. Salah satu aspeknya bahwa pandangan fenomenologi yang menempatkan intuisi dalam sorotan selain fakultas-fakultas kesadaran manusia yang lain. Seperti al-budi. Ya seperti itu. Jadi induisi mengambil peranan penting dalam fenomenologi yang daya jelajahnya melampaui berbagai kategori epistemologi sebelumnya. Husserl sebagai bapak fenomenologi tentunya mengembangkan gagasan Dekas mengenai adanya kesadaran tentang yang tak berhingga. Bagi Husserl, realitas bukanlah sesuatu yang selalu diam dalam ruang dan waktu. Pengetahuan tentangnya bukan soal objektivitas yang pasif. Melainkan fenomena yang sangat mungkin selalu bergerak. Fenomenologi yang dikembangkan Mark Seller juga cukup relevan dalam memahami agama sebagai fenomena. Meskipun Seller sendiri memaksudkannya untuk wilayah etika. Tapi kita dapat melihat, dapat menggunakan setelah Seller, terutama bahwa Seller menemukan bahwa manusia menemukan sebuah fakta bahwa manusia mengolah pengalaman indrawi ke dalam bentuk pengalaman yang lain. Dan itu adalah petunjuk adanya intuisi aktif dalam penghayatan terhadap segala aspek realitas yang ditangkapnya. Bahwa pengalaman etis dan pengalaman spiritual itu memiliki ruang untuk dipahami. Dalam konteks ini pengalaman etis dan pengalaman spiritual memiliki ruang untuk dipahami dengan lebih memadai. Seperti itu. Nah untuk menempatkan kurban itu juga dalam konteks fenomenologi, saya mengidentifikasi dulu ada ator penting dalam kurban ini. Yang pertama adalah realitas adiduniawi atau realitas ilahiyah. Yang dianggap menjadi asal sumber dari pemberi perintah sekaligus tujuan dari praktek kurban itu. Jadi asal yang memberikan perintah dan juga menjadi tujuan dari kurban itu sendiri. Kemudian tentu saja yang mengorbankan. Yang mengorbankan baik secara individual. Seperti saya kira nanti kita bisa berdebat. Seperti Ibrahim atau Abraham. Itu apakah dia individu atau komunal. Dalam pandangan saya dia masih bersifat individu. Ataupun secara komunal. Jadi sebuah kelompok masyarakat yang kemudian menjadi pihak yang mengorbankan. Nah pihak ini biasanya dianggap memiliki otoritas dalam menafsirkan kehendak yang ilahi. Memiliki kuasa di dunia manusia. Menjadi pemilik dari aksir. Dan dalam tataran tertentu seringkali mengklaim suaranya juga sebagai suara ilahi. Nah ini nanti yang kemudian menjadi masalah. Seperti itu. Yang ketiga adalah tentunya yang dikurbankan. Bisa benda atau manusia atau makhluk hidup. Ini kurang saya ya. Bisa benda atau makhluk hidup. Baik itu manusia atau binatang ya. Seperti itu. Dan biasanya yang dikurbankan dipilih dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya mereka. Umumnya ketika kita bicara soal yang dikurbankan. Itu adalah yang memiliki posisi sebenarnya subordinat gitu ya. Yang tidak punya di antara tiga aktor itu ya. Yang paling tidak punya hak untuk bersuara atau memilih gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Bahkan kalau kita bicara soal dalam tanda kurung. Bukan namanya. Bukan kalau binatang kan pasti lah ya. Nanti ini juga jadi masalah nih. Banyak sekali aktifis-aktifis penyayang binatang. Terutama di Eropa. Mungkin di Amerika, di Eropa. Atau mungkin di Indonesia juga sudah ada yang. Kalau sekarang. Kalau kurban itu. Sekarang kan semua jadi perdebatannya. Sekarang bukan hanya. Boleh merayakan Valentin atau tidak. Boleh menyecapkan nata atau tidak. Ini kalau kurban nanti banyak nih penyayang-penyayang binatang yang akan mengecam gitu ya. Bagaimana misalnya pada saat idulah ada itu banyak banget. Nanti artikel-artikel yang muncul tentang bagaimana kemudian Islam digambarkan sebagai sebuah agama yang tidak mempunyai kepekaan terhadap hak-hak binatang. Seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa saya sendiri sih belum mengambil posisi dalam konteks masalah binatang ini. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa yang dikurbankan ini selalu dalam posisi yang subordinat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur kurban sebagai fenomena itu sendiri. Kurban dapat dikenali dari unsur-unsur yang senantiasa melekat dalam kehadirannya sebagai fenomena. Yang antaranya adalah yang pertama adalah unsur simbolik. Dalam berbagai tradisi spiritual kurban hampir selalu tampil sebagai representasi dari pemahaman komunitas terhadap interaksi antara realitas duniawi dan adiduniawi. Melalui ritus dan simbol. Benda hewan atau manusia yang telah dipilih untuk dipersembahkan dianggap bukan lagi bagian dari dunia ini. Mereka telah menjadi hak dari dunia yang lain. Standar-standar perlakuan terhadap yang dikorbankan pun kemudian menjadi sangat khusus. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah unsur destruktif. Bahwa kurban sangat dekat dengan kehancuran dan kematian. Kurban menampilkan kaitan yang erat dengan penderitaan dan kekerasan. Karena itu kurban merupakan salah satu elemen dalam agama yang menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan para filsuf eksistensial. Kurban merupakan titik krusial dalam problem keadilan Tuhan. Kurban dianggap identik dengan penghancuran. Baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Meski penghancuran ini kadang biasanya bersifat sebagian dan tidak dimaksudkan untuk kerusakan menyeluruh. Yang ketiga adalah unsur pertukaran. Penembusan atau substitusi. Pengorbanan dengan kerusakan parsial tersebut dipercayai sebagai tindakan untuk menyelamatkan realitas yang lebih besar. Ini kalau teman-teman sudah nonton Eternal ini menarik juga ya posisi para Eternal itu terhadap apakah manusia yang ada di bumi sekarang harus bisa dikorbankan dalam sebuah kiamat kosmik yang akan. Tapi dari kiamat kosmik itu akan melahirkan semesta lain, semesta baru, makhluk-makhluk baru. Seperti itu. Atau justru mereka melawan realitas kosmik itu demi manusia. Eksistensi manusia yang dianggap sebenarnya oleh realitas kosmik itu ya hanya sebagai bagian instrumental dari kelahiran realitas kosmik itu sendiri. Itu menarik. Jadi bahwa ada semacam tendensi utilitarian dalam hal ini. Namun yang dianggap menjadi kebaikan yang lebih besar atau yang dianggap menjadi kebaikan lebih besar itu kerap kali bentuknya abstrak dan tak terukur. Jika utilitarian masih berada pada ranah mengorbankan yang mungkin untuk kemungkinan yang lebih baik maka kurban dalam konteks agama adalah pertaruhan melalui kepercayaan terhadap yang tak mungkin. Seperti itu ya. Jadi inilah yang kemudian ruang yang luas bagi penafsiran dan getak terukuran apa sih sebenarnya yang lebih besar dari permorbanan itu sendiri. Seperti itu. Dan itu yang dimasuki oleh para kelompok-kelompok tertentu. Itu salah satunya mereka yang kemudian membutuhkan gitu ya. Apa namanya tuh kelompok-kelompok kerentang itu untuk supaya menerima gitu bahwa ya pengorbanan kamu itu tidak akan sia-sia gitu kan seperti itu. Kemudian kemudian membuat semuanya menjadi kemungkinan yang lebih besar itu kemudian menjadi cenderung anti-kritik gitu kan seperti itu. Seperti itu. Dalam catrawala ini ya. Kurban juga sangat dekat dengan mukjizat gitu ya. Seringkali kemudian dihubungkan dengan kelahiran mukjizat itu. Yang nanti oleh Marx ditenggarai sebagai salah satu unsur yang paling adiktif dalam agama. Mukjizat itu dalam level yang istilahnya adiduniawi ya. Tetapi Marx juga menenggarai kepercayaan terhadap mukjizat itu meresap ke dalam diri manusia dan masyarakat dalam bentuk apa yang disebut dengan harapan gitu. Dan itu harapan tentang terutama ya mungkin tentang balasan di akhirat atau tentang jurus lama tentang ya macam-macam lah gitu. Dan menurut Marx itulah yang membuat unsur yang membuat kenapa agama itu menjadi sandu gitu ya. Seperti itu. Karena adanya tadi apa namanya itu harapan-harapan terhadap situasi apa namanya itu apa ya namanya ya. Hal-hal yang lebih besar daripada pengorbanan itu sendiri. Dari sinilah narasi-narasi tentang keselamatan memiliki kekuatannya. Penderitaan di dunia ditukar dengan harapan akan keselamatan abadi. Dalam masalah tradisional Indonesia kita mengenalnya sebagai tumbal gitu ya seperti itu. Kemudian unsur autoritatif. Kurban merupakan bagian dari perintah yang memberikan kewenangan terhadap pihak tertentu. Untuk melakukan pengorbanan dan memilih apa yang akan dikurbankan. Kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkan dari kurban umumnya selalu dilihat dari cakrawala makna yang lebih luas sebagai justifikasi. Bahwa hal itu sungguh harus dilakukan. Ada dua sudut pandang penting yaitu dari yang mengorbankan dan dari yang dikurbankan. Dalam tradisi berbagai agama yang paling sering ditekankan adalah justifikasi atau legitimasi terhadap mereka yang mengorbankan. Sedangkan perspektif yang dikurbankan menjadi sangat relatif. Seseorang atau sekelompok orang yang dikurbankan lebih sering menjadi pihak yang diandaikan tidak memiliki kuasa atas pilihannya sendiri. Kemudian yang kelima, unsur purgatory. Penyucian atau pembersihan. Sering dimaknai sebagai upaya pembersihan dari berbagai hal-hal buruk atau energi buruk atau jahat. Purgatory bisa bersifat individual maupun komunal. Unsur ini yang sering dijadikan justifikasi untuk melakukan persekusi. Dalam konteks ini, yang dikurbankan dianggap sebagai yang mewakili keburukan dan atau kejahatan yang harus dimusnahkan. Kurban adalah kambing hitam. Scapegoat. Dalam purgatory, suara yang dikurbankan bahkan dimihilkan. Nah, bagi saya uniknya teks-teks kitab suci Abrahamistik itu kalau kita lihat gitu ya, teman-teman di sini. Baik dalam saya sendiri dalam Al-Quran, mungkin teman-teman dari Bible ya. Kalau kita cerita-cerita tentang Nabi-Nabi ya, teman-teman saya akan mengambil contoh dalam dialog antara Abraham ya atau Ibrahim dengan putranya. Maria dan orang atau Mariam ya, dan orang beriman yang meragukannya. Dan tentu saja kisah tentang penyaliban Yesus, juga kisah hijrahnya Muhammad ya. Dan kisah-kisah para Nabi yang lain gitu ya. Dialog, seringkali narasi-narasi tersebut ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan ke Nabi ya. Bahwa dialog intens itu sebenarnya mengenai, yang sering dilewatkan adalah bahwa dialog di dalam kitab-kitab suci Abrahamistik itu adalah menyajikan sebuah dialog intens mengenai pergulatan yang seringkali dilewatkan. Tentu perlu dicatat tekstik tersebut dalam tulisan ini tidak hendak dilihat dalam perdebatan versi teologis. Di sini yang mau disoroti adalah bagaimana narasi-narasi penting mengenai kurban sekaligus juga merupakan pilar utama dari konstruksi agama. Bahwa pergulatan para Nabi itu, itu justru perspektif kurban gitu. Justru cerita-cerita Nabi itu cerita mereka, Nabi-Nabi itu kan menjadi pihak yang dikorbankan kan seperti itu gitu. Yang diminta untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, atau situasi apapun yang dihadapinya gitu. Dan dari situ kemudian cerita-cerita Nabi itu kan tentang bagaimana mereka berhadapan gitu ya. Dengan posisi tersebut menerima dan memaknai serta menghayati posisi dirinya gitu ya. Sebagai pihak yang kemudian sebenarnya ya pihak yang dikorbankan gitu ya. Jadi saya melihat dari perspektif saya, justru cerita-cerita para Nabi yang saya lihat itu adalah perspektif-perspektif kurban. Tapi kita seringkali melewatkan itu gitu ya, seperti itu. Dalam konteks ini, kita bisa teringat tentang bagaimana epoke dari Hussle yang meminta untuk kemudian ketika kita melihat sebuah fenomena, Nah itu kita harus memberikan tanda kurung dulu gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat berbagai aspek yang mungkin seringkali kalau kita tidak memberi tanda kurung dulu itu justru banyak terlewatkan seperti itu. Karena seringkali narasi-narasi yang sama ternyata di kemudian hari ditapsirkan dan berkembang ke arah yang beragam. Dan menjadi sumber konflik. Nah bisa jadi keberagaman itu tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi sumber untuk memahami kompleksitas dari agama atau kurban itu sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa kurban juga merupakan ungkapan penting ya mengenai bagaimana agama atau tradisi spiritual itu menekankan kembali norma-norma utama mereka. Itulah sebabnya mengapa sistem tabu menjadi ciri khas dalam fenomena agama. Kurban kadang dilaksanakan sebagai peringatan untuk mencegah pelanggaran terhadap tabu. Atau dijalankan setelah terjadinya pelanggaran ya dalam konteks purgatori misalnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama adalah salah satu sumber yang menyediakan suatu sistem pemaknaan bagi kehidupan ya menurut baik individual maupun sosial seperti yang disampaikan oleh Maguire gitu ya. Dengan demikian bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia menjalani proses sosialisasi bersama yang lain. Yakni bagaimana ia menyerap mengadopsi nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga atau masyarakat di mana dia lahir dan dibesarkan. Melalui ritual purban pesan yang ingin disampaikan adalah manusia harus senantiasa memahami bahwa untuk mencapai hidup yang baik. Jadi mereka harus senantiasa memegang teguh norma-norma kehidupan baik secara individual maupun komunal. Nah kemudian pembahasan dalam konteks ini pembahasan dari sudut pandang etika dapat masuk. Selanjutnya adalah dalam konteks simbolik kita bisa melihat adanya aspek estetika. Baik secara visual maupun filosofis. Dalam ritual kurban, bahkan dalam beberapa upacara pengorbanan manusia yang tentu saja berdarah-darah. Altar ditata dan calon kurban, korban didandani layaknya pengantin. Estetika ini juga berperlahan penting dalam pemahaman tentang surga atau realitas-realitas ilaihah lainnya. Yang adalah sentral dalam konteks pertukaran atau penembusan. Aspek estetis ini juga mungkin memiliki fungsi, memitigasi kengerian dari penderitaan atau kerusakan yang ditimbulkan dalam proses pengorbanan yang dilaksanakan. Nah teman saya, saya ketika melihat di awal itu kan ada sapi ya. Gambar sapi ini yang saya sebentar dulu sedikit. Nah ini sebenarnya sapinya bukan lagi celok ya, tapi lagi dikasih celok ya. Hiasan mata gitu. Jadi di kampung saya, saya sendiri nggak pernah bisa lihat kurban pada saat itu lah saya nggak pernah bisa. Saya nggak, termasuk yang nggak tega gitu ya. Jadi saya hanya diceritakan. Misalnya ada, saya tanya itu buat apa kaca? Oh ini kaca itu untuk, apa namanya, si yang dikorbankan itu, mau sapi atau kambing itu kayak didandani ya. Domba didandani, terus abis didandani itu dia disuruh ngaca. Jadi sebelum disembeli itu kayak yang, saya nggak tahu sih mungkin di tempat-tempat lain seperti apa gitu ya. Tetapi di kampung saya seperti itu gitu ya. Bahkan hewan sekalipun gitu, jadi harus dalam kondisi yang terbaik. Bahkan kemudian sebenarnya dalam tata cara kurban, penyembelian hewan kurban kan nggak boleh ada beberapa syarat ya. Seperti nggak boleh si binatang tuh nggak boleh melihat alat pemotong itu. Kemudian juga nggak boleh pokoknya sedikit mungkin penderitaan dari si kurban itu. Seperti itu gitu ya. Nah kita langsung lanjut ke kurban dan ketuhanan. Ini sebenarnya ini aja ya sekilas aja ekspresi dari kurban itu sendiri. Ada beberapa, ini contoh aja dan mungkin ada banyak keterbatasan dalam saya menyampaikan hal ini. Ini nanti bisa dilengkapi, diperkaya, dan juga dikritisi oleh teman-teman di sini gitu ya. Saya mengambil beberapa contoh saja. Di antaranya adalah dari Politeisme Yunani Kuno, representasi Dewa Dewi, dalam pengorbanan menentukan bagaimana altar persembahan yang dibuat. Pengorbanan terakhir dilakukan dalam konteks sumbal untuk mencegah dan menghentikan kemurkaan Dewa Dewi. Dan itu kita banyak ya cerita tentang masalah ini menjadi karya-karya sastra gitu yang terkenal gitu ya. Kemudian dalam Hinduisme tentu tidak terlepas dari pemahaman tentang krimurti ya. Bahwa ritual-ritual diciptakan dengan merujuk pada peristiwa yang dipercaya sebagai representasi kekuatan para Dewa. Terutama ya kekuatan yang utama ya. Kekuatan penciptaan, kekuatan pemeliharaan, dan kekuatan penghancur. Yang sebenarnya ketiga kekuatan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini kembali ya agama-agama abrang mistik ya. Sama kan kita tuh akarnya sama ya. Yahudi, Kristen, Islam. Anak-anak Ibrahim atau anak-anak Abraham gitu ya. Ketika berantem juga ya itu pertangkaran antara anak-anak Abraham gitu ya. Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki satu acuan yang sama. Salah satu acuan yang sama yaitu tentang kisah Ibrahim dan anaknya. Walaupun ada beberapa perbedaan ya. Kalau di Islam kan yang dikorbankan adalah Ismail. Tapi kalau di Yahudi dan Kristen yang dikorbankan adalah Isa. Tapi terlalu dari perbedaan tersebut, dalam kisah ini pada dasarnya pengorbanan bukan menggambarkan kebutuhan Tuhan untuk dipuja. Melainkan ujian terhadap kekuatan iman gitu ya. Seperti itu. Ritual-ritual yang tercipta dari penafsiran atas kisah tersebut berupa simbolisasi kekuatan iman yang dilaksanakan secara sukarela. Seperti ibadah haji dan perlayaan idul adah dalam tradisi Islam. Meskipun demikian, kisah Abraham bukan satu-satunya acuan. Masing-masing agama semitik mengembangkan doktrin-dokrin tersendiri mengenai pengorbanan dalam kristianitas. Tentu saja penyaliban Isa atau Yesus menjadi peristiwa yang paling menentukan. Salib yang tadinya merupakan lambang teror, direkonstruksi menjadi lambang spiritual yang tentu saja suci. Pengorbanan Yesus di tiang salib itu merupakan sebuah peristiwa yang mengandung dialektika yang sangat kompleks. Justru setelah pengorbanan, setelah peristiwa itu, justru keyakinan terhadap apa yang dibawa oleh Yesus itu menjadi tambah kuat. Sesungguhnya cerita para nabi dalam agama semitik, tak lain adalah berbagai versi bagaimana manusia memahami pengorbanan. Dari kisah-kisah tersebut lahir juga apa yang disebut dengan teodisi sebagai salah satu unsur sekaligus perdebatan utama dalam filsafat ketuhanan. Baik yang diajukan oleh para pemeluk agama, teis yang mereka yang tentu saja yang mengangkul keberadaan Tuhan. Dan juga dari mereka yang menantang koherensi logis adanya Tuhan dan penderitaan. Dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Jadi yang sebenarnya kajian tentang Tuhan dan keadilan bukan hanya milik yang ateistik ya. Yang teistik juga banyak bicara soal ini. Seperti itu. Oke selanjutnya. Nah ini menarik juga bahwa yang dalam buddhisme ini agak mirip dalam mistisisme atau asketisme ini dari berbagai agama ya. Termasuk agama-agama semitik juga cuma punya aliran-aliran mistisisme atau asketismenya. Dalam Islam dikenal dengan supisme gitu ya. Menarik bahwa asketisme atau pengakan diri adalah simbolisasi dari pengorbanan. Tapi dalam hal ini kurban adalah kondisi yang memungkinkan, yang berkurban untuk masuk ke dalam dimensi spiritual yang lebih dalam. Asketisme dihayati dalam relasi estetis dengan yang ilahi. Kurban di sini tidak ada pemisahan antara yang mengurbankan dengan yang dikurbankan. Karena yang mengurbankan dan yang dikurbankan adalah individu ya. Yang sama gitu ya. Para supisme atau para asketis ini atau para mistisis ini itu menempatkan diri sebagai bagian dari proses yang kalau tidak berjarak ya. Tidak berjarak seperti ketika tadi kita bicara soal misalnya kalau idul ada yang maya. Ada yang siapa yang berkurban? Yang dikurbankan apa? Sapi atau apa namanya? Kambing misalnya dalam tradisi-tradisi di berbagai wilayah. Misalnya di Amerika Latin juga atau di beberapa penemuan ya gitu ya. Misalnya ada mumi-mumi anak perempuan gitu ya yang juga diduga menjadi bagian dari pengurbanan. Itu kan ada jarak, ada posisi siapa yang dikurbankan dan siapa yang mengurbankan gitu ya. Seperti itu. Nah dalam mistisisme dan asketisme nggak ada itu. Yang mengurbankan, yang dikurbankan yang sama aja. Kurban adalah tindakan heteronom dan sekaligus para otonom gitu ya. Heteronom maksudnya didorong oleh sesuatu dari luar. Yaitu realitas yang ilahi itu yang mendorong gitu ya. Tetapi juga otonom bahwa si para mistisis itu, si para asketis itu dengan sukarela gitu ya. Mengikuti panggilan itu ya yang sengaja dilakukan oleh sang kurban untuk membangun relasi yang ilahi yang mendorongnya untuk menenggelamkan diri dalam realitas yang ilahi itu. Seperti itu. Oke selanjutnya adalah Taoisme dan agama asli. Ini juga saya pengetahuannya masih kurang pasti banyak sekali hal-hal yang kurang mendalam. Tapi saya ingin menggali aja beberapa aspek yang kemudian bisa dilihat gitu ya. Bahwa ada kesamaan antara Taoisme dan agama-agama asli terutama agama-agama asli di Indonesia. Realitas tertinggi itu tak dapat dicapai langsung oleh manusia. Sehingga kadang-kadang sering disalahpahami gitu ya. Misalnya kayak dianggap memuja leluhur. Padahal leluhur itu kalau kita bicara dengan kelompok-kelompok agama asli di Indonesia itu ada realitas yang tertinggi. Hanya manusia itu nggak sanggup langsung ke sana. Sehingga butuh media. Siapa medianya? Leluhur itu. Mereka yang sudah ada di dalam realitas yang ilahi itu. Si manusia yang panah ini tidak bisa langsung ke level yang paling tinggi. Tetapi melalui karena realitas yang paling tinggi itu ya sesuatu yang kekuatannya luar biasa. Manusia biasa itu nggak sanggup mencapai itu. Kurban adalah media komunikasi dengan para leluhur yang akan menjadi perantara dengan realitas yang tertinggi. Biasanya pemegang kunci ritual kurban disini adalah pendeta atau dukun. Kurban adalah proses menjaga harmoni dengan seluruh makhluk. Nah ini salah satu tradisi marapu ya di Sumba. Saya pernah beberapa kali ke sana walaupun ya apa namanya itu selalu tiap datang ke sana itu selalu merasa ada hal-hal yang baru gitu ya. Salah satunya adalah setiap ritual disertai dengan penyembelian ayam. Nah si ayam ini hatinya diambil. Nah dukun ini membaca hati ayam itu sebagai tanda-tanda dari leluhur itu. Apa yang harus dilakukan gitu ya seperti itu. Ya kita mah nggak tahu ya gitu tapi apa ya namanya aspek-aspek yang seperti ini kadang tidak bisa kita hanya kalau-kalau kita bukan orang yang bisa sehari-hari menghayati itu tidak bisa langsung mengerti. Emang itu efektif ya? Memiliki pengaruh ya gitu. Di sana orang-orang sungguh sangat menghayati gitu ya. Di dalam misalnya gini di dalam agama-agama asli di Indonesia itu banyak hal-hal yang di luar apa ya namanya tuh pemahaman seperti misalnya di Toraja itu yang tradisi untuk memindahkan apa jenazah para leluhur yang sambil jalan kan ya kayak bisa dihidupkan gitu ya. Bisa jalan gitu ya dan itu kan tidak bisa dijelasin secara rasional gitu. Tapi itu terjadi gitu ya. Tentu di agama farnali misalnya di Batak itu juga ada ya. Di gale-gale atau apa gitu yang bisa bergerak sendiri ya. Ya itu makanya kemarin muncul ya ketika lagi musim spirit doll gitu ya. Seperti itu. Tapi mereka menganggap itu sebagai bagian yang sakral, spiritual ya. Jadi kalau zaman sekarang spirit dollnya kan kayak buat mainan gitu ya. Tapi kalau dalam agama-agama asli hal seperti itu kehadiran roh leluhur itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sakral, divine gitu ya. Dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang main-main ya gitu seperti itu. Nah ini kita masuk ke kurban dan kemanusiaan. Pertanyaan di kurban dan kemanusiaan jadi relevan saat agama dicurigai menjadi mesin pembunuh melalui doktrin tentang pengurbanan. Kurban kerap kali dilihat sebagai simbolisasi ketidakbebasan manusia. Sisi agama yang irasional. Meskipun secara antropologis kurban dapat dilihat dalam kerangka manajemen risiko adanya yang dikurbankan apalagi terkait dengan penderitaan dan kematian menjadi sebuah celah atau lubang besar bagi justifikasi berpihakan agama terhadap manusia. Ruang ini menjadi perdebatan panjang antara para eksistensialis baik yang teis maupun yang ateistik. Kierkegaard misalnya melihat pengurbanan sebagai manifestasi gamblang bahwa iman justru merupakan titik otentisitas tertinggi. Karena di dalamnya subjek sungguh-sungguh menerima seluruh konsekuensi dari pilihannya tanpa syarat. Termasuk konsekuensi untuk dianggap irasional. Walaupun ini bisa diperisi tentunya. Cerita-cerita besar. Ada beberapa cerita besar dalam agama yang merujuk pada pengorbanan nyawa manusia. Belum lagi pengorbanan yang melibatkan mereka yang dianggap tidak punya hak untuk menolak. Seperti kalau mungkin sekarang tidak ada dalam bentuk ritualnya. Tradisi sati di India yang kalau suaminya meninggal maka jandanya itu yang ditinggalkan ya. Istrinya itu harus ikut masuk ke pembakaran suaminya gitu ya. Mungkin sekarang tidak seperti itu. Tetapi kalau kita baca-baca ada beberapa tulisan-tulisan dari apa namanya para penulis perempuan ya tentang tradisi ini. Walaupun tidak lagi masuk ke pembakaran suaminya tetapi si janda ini kemudian masuk ke dalam api pencobaan masyarakat gitu ya. Jadi banyak keterbatasan yang diberikan oleh masyarakat lingkungan gitu terhadap para janda yang para janda ini. Sehingga kemudian batasan-batasan tentang relasi dengan pihak-pihak lain seperti itu. Juga kurban ini di Afrika saya sempat membaca gitu ya. Ternyata masih ada juga gitu ya. Janin ya di Afrika itu ada saya lupa di lokasinya dimana ada kurban janin di Afrika. Sampai ini sampai saking masih ada praktik ini itu ada jual-beli janin untuk kurban ini gitu ya. Seperti itu. Apa namanya? Yang sampai ya penegak hukum sampai kewalahan gitu ya. Satu bentuk human traffickingnya itu bukan lagi ini ya tapi itu jual-beli. Kalau di kita kan mungkin jual-beli organ untuk menyembuhkan apa namanya. Misalnya ginjal hati gitu ya untuk penyembuhan. Orangnya kan mungkin nggak sampai tapi ada juga ya yang human trafficking yang benar-benar kemudian diambil organnya dan kemudian orangnya dibunuh juga. Nah ini perdagangan janin itu ada di saya lupa wilayahnya dimana. Yang paling menunjukkan adalah tentu saja ya para pelaku bom bunuh diri gitu ya. Seperti itu. Makna pengorbanan yang dihayati oleh para pelaku bom bunuh diri gitu ya. Dokterin tentang pengorbanan dianggap bertanggung jawab memproduksi lingkaran kekerasan dan juga lingkaran ketidakadilan. Selanjutnya agama dianggap menjadi sumber bencana kemanusiaan. Baik bagi kelompok marsis maupun feminis banyak mengumpas dimensi ini dalam kritik mereka terhadap agam. Kurban secara sosioantropologis dipercaya sebagai salah satu manajemen resiko yang efektif dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Berger. Sedangkan Jonathan Sihan dalam sebuah artikel yang membahas relasi antara altar persumbahan dan pengorbanan dalam konteks protestanisme modern berangkat dari sebuah asumsi antropologis bahwa berhala dan pengorbanan menghasilkan struktur konseptual. Idolatri ya maksudnya idolatri gitu ya. Dan pengorbanan menghasilkan struktur konseptual dalam memanggami pembentukan komunitas agama dan politik. Dalam konteks ini kurban dianggap sebagai akumulasi simbolik dari nilai-nilai dasar yang kemudian diinternalisasi oleh seluruh anggota komunitas termasuk dasar pembentukan hirarki. Ya seperti itu. Yang kelak akan banyak dititip oleh perspektif peminis mencurigai palosentrisme sebagai nilai utama yang ditanamkan. Palosentrisme adalah paradigma yang memprioritaskan perspektif laki-laki. Selanjutnya dapat dilihat pula kontribusi fisikoanalisis dalam menjelaskan bagaimana hirarki itu terbentuk melalui dinamika individu yang mencerap dan beradaptasi dengan lingkungannya. Secara filosofis, ini filosofis mungkin nanti lebih filosofis lagi dari teman-teman di sini. Kurban terkait dengan pengorbanan dan gagasan menentang kematian. Jauh batai adalah salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Dalam kritiknya terhadap Hegel, batai mengungkapkan bahwa pengorbanan dalam konteks kematian memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada apa yang dipaparkan Hegel. Yakni bahwa pengorbanan bukan hanya menandai kedaulatan manusia atas dirinya yang memungkinkan untuk memilih penderitaan bahkan kematian. Bagi batai pengorbanan bukan hanya sekedar sacred horror. Fakta bahwa pengorbanan itu baru bermakna jika ia diperlihatkan kepada manusia lain, dipertunjukkan, dipertontonkan, menjadikan pengorbanan melahirkan mobil diskursif dialektis yang pengaruhnya lebih luas daripada sekedar urusan otonomi subjek. Batai sepertinya ingin menekankan bahwa peradaban yang menjadi argumen penting dalam perjalanan Ruh Hegel justru berhutang kepada tindakan pengorbanan ini. Sini kurang lengkap mungkin. Jan Lug Nongsi merinci lebih jauh mengenai pengorbanan Isa dan Sokrates, juga berbagai mitos Yunani. Untuk mempertegas bahwa pengorbanan adalah sebuah tindakan dialektis. Nongsi mengungkap lebih dalam aspek lain yang mungkin lebih dekat dengan pemahaman dalam agama. Bahwa pengorbanan adalah sebuah dialektika yang mengantar kepada yang transenden dan yang tak berhingga. Melalui pembinasaan terhadap yang berhingga. Ada kepercayaan terhadap yang berhingga. Yang terbinasakan. Yang bisa dikorbankan. Seperti itu. Sampai di sini baik itu Gat, Batai maupun Nongsi melihat dimensi kemanusiaan dari sudut pandang peristiwa yang cenderung simbolik dan mitik. Pandangan Levinas lain lagi. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya pengorbanan dan dimensi kemanusiaan itu ada dalam kegiatan sehari-hari. Yang sangat mendasar. Saat apa yang disebut dengan momen etis itu terjadi. Dalam sapaan ramah orang asing. Dalam tatapan mereka yang tak berdaya. Yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Bagi Levinas, ateisme bukanlah tidak percaya kepada Tuhan. Melainkan pindakan meniadakan yang lain. Jadi menurut Levinas pengorbanan adalah inti dari kemanusiaan itu sendiri. Levinas menunjuk sebuah kegiatan yang merupakan bukti bahwa manusia menghayati pengorbanan bahkan dalam kegiatan sehari-hari juga. Yaitu bekerja. Bekerja tidak sama dengan mencari makanan pada binatang. Bekerja memiliki tujuan yang melampaui apa yang dapat dihasilkannya. Dalam bekerja ada aktualisasi diri, ada pengembangan diri, ada harapan untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Tujuan yang melampaui kodrat. Dan bahkan melampaui apa yang disebut oleh Heidegger sebagai hadak menuju kematian. Bahwa dalam bekerja. Ada pelampauan seperti itu. Bekerja adalah liturgi, ibadah, upacara pelayanan kepada yang lain. Siapapun yang lain itu. Keluarga, masyarakat, atau yang lainnya. Sebagai sebuah bentuk pengorbanan yang tidak mendapat tempat dalam konsep keontentikan hidup Heideggerian. Bekerja adalah kegiatan manusia bersama untuk yang lain dan untuk yang lain. Merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan tanggung jawab terhadap yang lain. Dalam memandang seseorang yang bekerja, kita dapat menemukan bahwa seseorang sungguh-sungguh menjadi bagi seseorang bagi yang lain, seorang subjek etis. Gitu kata Levinas. Ini ya waktunya. Waktunya udah habis ya kayaknya. Tinggal dikit kan Kak, lanjutin aja nggak apa-apa? Terusin aja ya. Oke. Derrida mengembangkan gagasan Levinas dalam dekonstruksinya, termasuk hospitalitas. Sebagai dimensi faktual keseharian yang menjadi gejala dari momen etis. Hospitalitas Derrida, keramah-tamahan itu hampir secara harfiah adalah menghormati tamu sebagai yang lain dengan segala keberlainannya. Tetapi sekaligus dengan menerima orang kesehatan di rumah kita, kita bukan hanya memenuhi panggilan tanggung jawab, tetapi juga meletakkan keselamatan kita pada orang lain. Kita mempercayakan hidup juga, mempercayakan hidup kita kepada orang lain. Seperti itu. Kaputo lebih menegaskan kembali pandangan Derrida bahwa iman adalah harapan tentang yang tak mungkin, impossible. Ia ada dalam pengalaman tentang yang tidak mungkin. Seperti yang kita alami dalam doa-doa kita. Mujizat-mujizat para nabi atau santo adalah tentang kepercayaan terhadap yang tidak mungkin. Iman adalah tentang mencintai yang tidak mungkin dicintai. Lebih mudah mencintai keluarga kita daripada teman. Lebih mudah mencintai teman daripada musuh. Dalam Kristianitas, Yesus mengajarkan sangat mungkin mencintai musuh. Dan mungkin sulit dan tidak mungkin mencintai apa yang tidak kita ketahui. Yang sama sekali asing. Nah yang sama sekali asing itu tentu langsung menyimpulkan riset Tuhan. Tapi bisa jadi itu adalah realitas yang lain yang sama sekali asing. Bisa seperti imigran gitu. Seperti itu. Yang di Eropa sekarang anti imigran itu sangat kuat. Pengorbanan dalam hal ini menjadi lebih dari sekedar persembahan. Melainkan konsekuensi langsung dari apa yang disebut dengan iman. Relasi yang vertikal dan horizontal melekat dalam satu tarikan nafas. Melalui kesediaan kita menyambut yang lain. Yang tidak kita ketahui dalam keramah-tamahan. Barangkali iman memang bukan hanya perkara tentang yang kita ketahui saja. Dan bukan hanya soal pengetahuan. Bila iman berpusat pada pengetahuan. Ada kecenderungan kita mereduksi yang lain. Kedalam pengetahuan kita yang terbatas. Kedalam yang sama. Derrida memkritik beberapa kebijakan pemimpin agama yang bersandar pada asumsi paling tahu kebenaran. Yang akhirnya memicu konflik. Bahkan kekerasan berdarah. Misalnya pernyataan anti-aborsi atau anti... Yang mendorong kelompok tertentu menekan dan melakukan persekusi. Terhadap kelompok-kelompok yang dianggap melakukan apa yang dilarang tersebut. Seperti itu. Sesungguhnya wajah agama yang paling mengerikan adalah ketika kurban diwujudkan dalam bentuk persekusi. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa prokondisi. Yaitu menguatnya penasiran bahwa Tuhan atau realist Asia Ilahiyah telah menunjuk pihak-pihak yang terpilih menjadi wakilnya di dunia sebagai hakim. Dan pihak tersebut berhak menentukan hidup dan mati mereka. Yang tidak menjadi pilihan ilahiyah. Sesungguhnya dalam cerita-cerita para nabi dalam kitab Tucci Abrahamistik mayoritas nabi mengalami persekusi. Ditandai oleh distigmatisasi sebagai penoda agama atau tradisi. Dikejar-kejar untuk dihukum. Dalam cerita tersebut justru epoknya Husserl itu menjadi penting untuk tidak terburu-buru memaknai sebuah fenomena. Kita perlu waspada bahwa kepercayaan religius seringkali justru dijadikan senjata untuk menghancurkan para pembawa pesan ilahiyah yang sesungguhnya. Para perancang dan pelaku bom bunuh diri sesungguhnya meyakini tindakannya sebagai bentuk pengorbanan. Dan dalam membersihkan manusia-manusia lain yang tidak mempercaya atau tidak menaati perintah Tuhan. Dalam hal ini mereka sekaligus melakukan persekusi. Persekusi dapat terjadi terhadap individu maupun kelompok. Persekusi dapat berubah dengan cepat. Dari penghukuman menjadi penghancuran korban dan seluruh atribut. Yang terkait dengan korban. Genosida adalah puncak dari persekusi. Para pelaku persekusi tersebut menjustifikasi tindakan mereka dengan menjadikan seseorang atau sekelompok manusia menjadi kambing hitam atas segala penderitaan atau bencana yang terjadi. Sudut pandang yang berbeda dapat kita temukan dalam tradisi agama-agama asli Nusantara ya. Meskipun seluruh unsur korban termasuk destruktif ada dalam tradisi mereka ada yang perlu dicatat. Bahwa relasi mereka dengan yang ilahi terikat pada tempat dan asal-usul mereka. Dalam prinsip korban. Dalam prinsip korban pun mereka mengelola dari sumber-sumber internal. Mereka tidak mewajibkan orang atau kelompok lain yang berasal dari tempat atau asal-usul yang berbeda memiliki pemahaman yang sama. Misalnya Sunda Wiwitan misalnya. Hanya untuk orang Sunda. Begitu Parmalim, Kejawet, Marapu. Dan agama-agama asli lainnya. Uniknya dengan cara pandang demikian kecenderungan melakukan pembersihan bersifat persekusi terhadap kelompok yang berbeda menjadi sangat kecil dibandingkan dengan kecenderungan pada agama-agama besar. Pola-pola hubungan yang terbentuk dari pandangan tersebut sangat memengaruhi cara memahami korban dalam relasi horizontal. Pada tradisi-tradisi asli Nusantara itu, pengorbanan justru dimengerti sebagai pengalaman spiritual yang memuat the highest form of ethics and aesthetics. Yang terus-menerus berlangsung dan menjaga harmoni terhadap yang ilahi dan seluruh alam semesta. Oke, ini sebenarnya bukan kesimpulannya, penutup. Saya selalu harusnya penutup gitu ya. Penutup. Jadi penutup ini saya dapatkan gitu ya setelah saya berdiskusi dengan Romo Robert Ramone, seorang imam katolik yang sekarang bekerja sebagai direktur pusat kebudayaan Sumba ya. Yang justru sebagai seorang katolik tapi juga dia sebagai seorang Sumba itu memahami, apa namanya, memberikan pemahaman yang menurut saya sangat mendalam. Terutama juga dari perspektif, kedua perspektif yang dihayati agama besar dan juga agama asli gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Bahwa menurut Romo Robert ini, makna pengorbanan yang ditarik dari tradisi Marapu di Pulau Sumba, ritual-ritual yang dijalankan oleh pemeluk Marapu menunjukkan bahwa pengorbanan, dan saya melihat bukan hanya di Marapu aja pada akhirnya. Jadi berbagai tradisi, ritual Nusantara ini adalah seperti ini. Pengorbanan adalah bentuk rekonsiliasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang vertikal dan yang horizontal membentuk dialektika diskursif yang berkesinambungan. Karena acara kurban ini biasanya adalah acara juga untuk berkumpul dan berbagi, gitu ya, seperti itu. Sejalan dengan pemikiran Levinas, manusia pada dasarnya adalah subjek aktis yang diperintah oleh wajah yang lain, yang heteronom. Bagi Levinas, subjek heteronomi ini, kalau modernitas, ya, justru subjek otonom, ya, kalau Levinas justru nanti heteronom. Jadi bahwa tindakan kita, ya, sebenarnya didorong oleh tadi, cara apa namanya itu, panggilan yang lain itu, gitu. Bukan semata-mata ditemukan out of the blue, gitu ya. Kita berbuat baik hanya dari rasionalitas kita, gitu. Tidak seperti itu. Yang, bagi Levinas, subjek heteronomi ini yang selalu siap mengambil resiko dan mempertaruhkan segala potensi dan aktualisasi eksistensialnya untuk melakukan perintah itu. Bahkan mengorbankan dirinya tanpa pamerih. Melampaui kematiannya sendiri. Pengorbanan adalah modus eksistensi sekaligus puncak iman terhadap kemanusiaan. Jadi kalau bagi Levinas, modus eksistensi, kalau ada yang saya pahami, ya, ada tiga. Yang paling dasar, tapi itu menunjukkan sifat kemanusiaan kita adalah pertukaran ekonomi. Bahkan ketika kita harus memenuhi kebutuhan biologis kita, manusia memilih pertukaran. Dan itu menurut Levinas itu menandai bahwa manusia bahkan kemudian sudah tindakan dalam memenuhi kebutuhan makan atau kebutuhan ekonomi itu, itu dalam horizon terhadap, apa namanya, tanggung jawab terhadap yang lain. Sehingga tindakan-tindakan di luar pertukaran itu kan dianggap kriminal, gitu ya. Merampok, merampas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modus, adalah politik, ya. Tapi politik yang mungkin yang kemarin diricarakan oleh Mbak Maeda, ya. Yang sama tuh, mirip politiknya bukan politik yang korupsi atau apa. Justru dalam konteks tindakan politik ini, harus segedahkan sekelompok orang yang mau mengelola hal-hal yang rumit tapi tidak menghasilkan banyak uang, gitu ya. Jadi harus ada, gitu ya, seperti itu. Nah, yang paling terakhir adalah pengorbanan, ya. Pengorbanan yang misalnya para orang-orang yang berkorban untuk kemerdekaan kita itu tidak berpikir itu kemerdekaan itu hanya untuk anak cucu dia, gitu. Hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi jauh lebih dari itu, gitu ya, seperti itu. Bagi Lepina, subjek etis ini bukan hanya tokoh-tokoh dalam mitologi Yunani ataupun proyeksi ideal seorang eksistensialis. Subjek etis ini adalah kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang menyambut yang lain dalam rangka tamah, yang pergi bekerja setiap hari dan bertetangga dengan baik. Otentisitas subjek etis bergerak dari sejak momen penciptaannya. Ia dijiptakan bagi yang lain. Seluruh indera dan kesadaran ketika kita horizon kehadiran yang lain itu membangkitkan seluruh kesadaran kita menjadi seseorang bagi yang lain. Sampai akhirnya ia bersedia berkorban demi yang lain. Menjadi substitusi bagi yang lain. Subjek etis yang otentik itu bisa kita temukan baik dalam cerita para nabi atau para martir, mereka yang melampaui cakrawala kematiannya sendiri. Jadi subjek etis otentik itu juga bisa kita jumpai dalam kesediaan seorang ibu mengandung, melahirkan, dan merawat anaknya. Pada seorang pemimpin yang bersedia mengorbankan kenyamanan dan kejayaannya. Demi keadilan, ada setiap orang yang mengucapkan silahkan anda duluan. Mungkin bagi setiap orang yang selalu pakai masker. Kira-kira begitu. Jadi, itulah bahwa yang disebut dengan, bagi saya yang disebut pengorbanan dan kemanusiaan itu bukan hanya dalam konteks kurban tadi yang peristiwa-peristiwa besar atau kontroversial, tetapi juga saya sangat sepakat bahwa kurbanan dan kemanusiaan terkait dengan keseharian kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf, ini kayaknya kelamaan saya bicara. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat mendiskusikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.